Yaitu kenapa sih yang ikan koi gue suka berdiam diri di dasar kolam Nah sebelum gue jawab, harus kita sepakatin dulu nih bersama Yang dimaksud berdiam diri itu apa? Karena gak semua ikan koi yang diam di dasar kolam Atau diam aja di kolam Itu menandakan dia ada serangan penyakit, stres dan lain-lain Contohnya gini Ikan koi gak semuanya aktif teman-teman Kayak yang di youtube-youtube tuh yang katanya kalau di kolam jalan dengan indah Gitu berenang ya bukan jalannya Indah, cakep banget Gak semuanya Dari banyak penghobi koi kenalan gue, teman-teman gue Dan banyak juga yang profesional loh Ikan koi tuh memang tipikalnya macam-macam Ada yang katanya mirip kapal selam Dia parkir di kolam Atau di dasar kolam, atau diam dimana gitu ya Tapi kalau dikasih pakan atau dikasih makan Dia makan, nyamber ke atas Buat gue dan buat teman-teman gue Kita sepakatin dulu Itu bukan serangan atau suatu penyakit Atau suatu yang harus kita takutin Berarti dia tuh memang tipikalnya begitu ikan koi-nya Dia memang suka diem Lalu Mapa-mapa malu lah ya Lalu kalau udah makanan Tapi dia makan dan berenang-berenang santai Biasa sih disebabkan juga dengan Kolamnya yang terlalu dalam Ya itu Jadi intinya apa coba Itu ikan koi yang berdiam diri Tapi tidak bermasalah Dan jangan dipusingin Ada lagi Ikan koi yang berdiam diri Di dasar kolam Atau di pojok-pojokan Tapi setiap saat Lo kasih makan juga gak mau naik Lalu Sehari lo diemin Masih begitu Dua hari masih begitu Tiga hari masih begitu Nah Kalau kata gue sih gak usah sampai tiga hari Dua hari aja ikan koi Kasih makan Diem aja Gak mau makan Berdiam di dasar kolam Ataupun di pojok-pojokan Itu harus teman-teman waspadain Nah Kalau kita googling-googling nih Gue tadi ngereset soalnya Di internet Saban gue cari-cari Selalu ada makalah Yang bilang Paling banyak nih ya Yang gue baca Lima penyebab Ikan koi berdiam diri Gue bacain nih Yang pertama Kolam koi tidak memiliki arus Yang kedua Ikan merasa ketakutan Atau stres ya Yang ketiga Kedalaman kolam terlalu dangkal Alias kurang dalam Yang keempat Ikan belum mengenal anda Yang kelima Ini lebih lucu lagi nih Sudah menjadi sifat utamanya Percaya gak teman-teman Dari lima penyebab tadi Yang gue dapet dari Internet Dari Google Buat gue semuanya Kurang masuk akal Dan kurang tepat Gue gak mau bilang salah ya Karena gue juga bukan ahlinya Cuma satu yang masuk akal Yaitu Ikan ketakutan Atau sedang stres Jadi bisa dibilang Dari lima yang tadi gue baca Buat gue empatnya Kurang tepat Alias ya Salah lah ya Tegas aja deh ya Sekarang kita breakdown Dari versi dirian Kenapa Dan apa penyebab Ikan koi Berdiam diri Di dasar kolam Yang bener Yang pertama Tadi itu tuh Dari sebutin Bahwa ikan koi Sedang dalam ketakutan Atau dalam keadaan stres Ingat ya Itu bener Ikan koi ini Eman ikan yang gampang stres Termasuk khususnya Bila diserang penyakit Ada perubahan parameter air Pada kolam lo Atau misalnya Perubahan suhu yang mendadak Nih kayak gini nih Habis hujan Dari panas Yang sangat terik Atau yang keempat Oh ternyata ada penyebab lainnya Itu misalnya gini Kolam lo gak pernah punya Airator Tiba-tiba lo pasang Airator Atau lo punya mesin airator Yang tipenya LP40 Tiba-tiba lo upgrade Jadi LP100 Ikan koi Bila terserang penyakit Parameter air yang buruk Ataupun Melihat atau merasakan Hal-hal baru Mereka sudah dipastikan Hampir Pasti stres Ketakutan Kalau udah ketakutan Biasanya mereka emang Berdiam diri Tapi itu pun Gak juga lama-lama Dalam arti Kalau dikasih makan Masih adalah Berani-beraninya Mereka Ke atas permukaan air Ataupun mengambil Makanan tersebut Kalau udah berdiam diri Tapi lo Dan lo tebak Sorry Lo tebak Emang ada sesuatu yang baru Di kolam gue ya Misalnya gue baru ganti Mesin airator Tapi kok dikasih makan Juga gak naik-naik Wajib juga diwaspadain Teman-teman Ingat ya Selanjutnya Yang kedua Penyebab ikan koi Berdiam diri Deser kolam Adalah Sakit Nah kenapa gue gak bilang Sakit ini di posisi pertama Karena gue gak mau Teman-teman beranggapan Apa-apa dengan ikan koi Ada yang aneh Sakit nih Parno mulu Iya Tadi yang pertama kan Apa coba Ikan koi stress Atau ketakutan Karena ada hal yang baru Yang kedua ini Sakit Bener banget teman-teman Ikan koi ini mempunyai ciri khas Kalau dia sedang terserang Suatu penyakit Yang otomatis ikan koi Jadi sakit Atau merasakan badannya Ada sesuatu yang gak enak Dia akan cenderung Memisahkan diri Dari kelompok lainnya Misalnya ikan koi lo ada 10 Tiba-tiba Yang 9 ini Pakirnya di sebelah kanan Dan masih agak sedikit gerak Yang 1 ini Sendirian di pojok yang lain Di sisi yang lain Dan Berdiam diri Lo kasih pakan pun Ketika jadwal makan Masih gak dimakan Nah Itu adalah Biasanya ikan koi lo sakit Atau yang paling baik lagi Kalau tiba-tiba Loh kok 1 kolam Gue berdiam diri nih Dikasih makan pun Atau dikasih pakan Masih gak makan juga Dan Itu juga jangan lo panggungin langsung Harus lo coba dulu Jangan langsung Wah Sakit nih Observasi Coba kasih makan yang siang Kan tadi pagi misalnya gak mau Masih gak mau juga Kasih makan yang sore Masih gak mau juga Tungguin sampai besok Besok juga lo kasih makan paginya gak mau Langsung lo pastikan Oke Ikan gue pasti sakit Langsung dipuasain ikan koi nya Di water changing ya Dikurangin airnya sekitar 40-30% Dan diberikan obat Sesuai penyakit yang lo duga Atau lo liat Setelah lo observasi Dan isi lagi air yang baru Pastinya teman-teman Jadi emang yang kedua penyebabnya adalah Penyakit atau serangan sakit Ikan koi pasti berdiam diri Di dasar kolam Penyebab ketiga adalah Adanya ikan baru Setiap ikan koi yang baru kita masukin Baik itu baru beli Atau dari kolam lo yang lain Lo pindahin ke sini Biasanya akan menyebabkan Ikan koi kita yang lama Di kolam lama kita ini Menjadi stres Ini berhubungan dengan nomor satu tadi ya Tapi stres yang ini usus Karena adanya ikan koi yang baru Nah dengan adanya ikan koi yang baru Biasanya Gak harus pasti sih Cenderung ikan koi yang lama Juga jadi berdiam diri Atau justru ikan koi yang barunya yang berdiam diri Jadi penyebab ikan koi berdiam diri Di dasar kolam Yang ketiga adalah Adanya ikan koi yang baru masuk ke kolam kita Kalau dari gue sih Cuma tiga itu aja penyebabnya Gak ada yang lain Karena kalau penyebabnya hujan Juga termasuk stres dong Jadi intinya kategori stres itu luas Termasuk turunnya hujan Juga bisa membuat ikan koi stres Tapi kalau hujan sih Biasanya ikan koi malah cenderung bermain-main Intinya gini teman-teman Kalau teman-teman punya ikan koi tiba-tiba berdiam diri Di dasar kolam Atau di pojokan-pojokan Jangan panik dulu Di observasi dulu aja Jangan bilang langsung eksekusi Gua judge Ini pasti langsung sakit Enggak belum tentu Observasi dulu Kalau emang dia diem aja Gak mau makan Lihat Satu kali dua puluh empat jam Paling lambat Satu kali Eh sorry Paling lambat dua kali dua puluh empat jam Dua hari Kalau dua hari itu gak ada perubahan Langsung lu putuskan Dan harus tegas Dan harus yakin Bahwa ikan koi lu memang lagi sakit Atau ada sesuatu yang Membuat mereka stres Nah kalau lagi sakit Berarti treatmentnya adalah Mengobati sesuai sakit Yang mereka derita Ya di cek aja teman-teman di observasi Yang kedua Kalau penyebabnya karena stres Contoh nih Gue dulu pernah Ganti Atau mengupgrade Airator gue Dari LP40 Menjadi LP60 Itu ikan koi gue Sempet Kaget Kayaknya Kok tiba-tiba Airatornya kenceng Halusnya jadi deres Mereka parkir di pojok kanan sini Hampir dua bulan Tapi retapinya Mereka parkir Di dasar kolam Dua bulanan Tapi kalau dikasih makan Si ya makan-makan aja Walaupun awal-awalnya Tiga dua minggu pertama Gak rakus Jadi berkurang nafsunya Karena itu ciri khas Mereka memang stres Tapi di atas dua tiga minggu Mereka tetap berdiam diri Di dasar kolam Tapi makannya jadi nafsu Lama-lama Setelah dua tiga bulan lebih Dan normal lagi tuh Malah sekarang mereka Kalau tidur suka di Daerah Gelembung udara Yang diciptakan oleh Airator gue Gitulah teman-teman Mudah gue paparin Penyebab Ikan koi Berdiam diri Di dasar kolam Kuncinya jangan panik Lalu Observasi Kedua Putuskan Ketika memang Lebih dari masa observasi Putuskan mereka adalah Sakit Terima kasih telah menonton!